Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya akan membuat cemilan Yaitu getuk Ini bahan-bahannya Cukup simple ya Salah satunya ada singkong Yang harganya murah-murah banget Ini sekitar 1 kg Saya beli Rp 5.000 Ini bahan-bahannya Selain singkong Ada coklat tos Murah juga Harganya Rp 4.000 Karena satu sasetnya Rp 2.000 Dan ada kelapa Parutnya itu untuk taburan di atas Ada margarin 2 sendok makan Dan garam sedikit Sama gula pasirnya 8 Kira-kira 8 sendok Itu gak terlalu manis banget jadinya Nah ini Singkongnya kita iris kecil-kecil Seperti ini ya Jalarnya juga dibuangin Biar gak nyangkut Nanti kalau udah jadi Nah terutama kita Rebus dulu Singkong Gak saya kukus Karena gak ada kukusan Jadi saya rebus Ini sekitar 25 menitan lah Dengan api yang lumayan besar ya Ini kita kukus Biar sampai empuk ya Nah ini Udah saya angkat Jadinya seperti ini Nah kita tiriskan dulu Setelah itu kita masukkan Ke baskom Nanti kita lembutin Pakai ulekan Biar lembut banget Tapi karena kemarin saya buru-buru Biasa anak muda rewel Jadi ini saya nguluknya Gak terlalu lembut ya Lebih enak mungkin Kalau lembut banget Nah ini jadinya Terus kita campurkan Bahan-bahan tadi Ada gula pasir Margarin dan garam Nanti untuk bahan-bahan Saya kasih di deskripsi juga Lalu kita aduk lagi Sampai Merata Kita ulek lagi Biar agak lembutan Setelah udah jadi seperti ini Kita taburin Coklatosnya Di atasnya Kita aduk juga Kita ulek lagi Nah jadinya seperti ini Nah jadilah Getuk Getuknya Gak saya bentuk ya Kayak gini aja Udah enak Di atasnya Kita taburin Pakai Kelapa Rasanya enak banget Bahannya simple Murah meriah Biginya juga Gak terlalu ribet Ini suami saya pulang kerja Langsung nyobain Dijamin Dijamin rasanya enak Selamat mencoba Buat cemilan Di rumah Cemilan Simple Getuk Singkong Sama coklatos Bye bye Wassalam Sama Sama coklatos